Shalom anak-anak Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Hari ini kami dapat beribadah, kami dapat memuji Tuhan Dan sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan Tuhan tolong kami agar kami dapat belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Tolong kami agar kami fokus dan belajar dengan baik Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Nah anak-anak kita akan membaca Alkitab Nah saat kalian mendengarkan cerita yang ada dalam Alkitab Ceritanya sungguh-sungguh ada Karena Alkitab adalah firman Tuhan Ayo kita Buka Alkitabnya dari Matius Di dalam perjanjian baru Matius pasal 10 Ayat 1 sampai ayat 4 Matius pasal 10 Ayat 1 sampai 4 Ibu Eka akan membaca kaya ya untuk kita semuanya Di sini judulnya Yesus memanggil ke-12 Yesus memanggil ke-12 murid Dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan Inilah nama ke-12 rasul itu Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya Dan Jakobus anak Zibideus dan Yohanes saudaranya Filipus dan Bartolomeus Thomas dan Matius pengungut cukai Jakobus anak Alfeus dan Tadeus Simon orang Selot dan Judas Iskarion yang mengkhianati dia Nah anak-anak hari ini kita belajar dengan tema Yesus mengutus ke-12 muridnya Ayo sebelumnya kita mau mengucapkan Siapa saja 12 murid Yesus itu Kita akan mengingat nama-namanya dengan lagu ya Kita akan mengucapkannya dengan pelan dulu Simon Petrus Andreas Jakobus Yohanes Filipus Thomas Jakobus Anak Alfeus Tadeus Simon orang Selot Matius Bartolomeus Yunus Iskariot 12 murid Yesus Ayo kita nyanyikan Simpon Petrus Anteus 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 Jakobus Yohanes Filipus Tomas Jakobus Jakobus Anak Alfeus Tadeus Simon orang Selot Matius Bartolomeus Bartolomeus Judas Iskariot 12 murid Yesus 12 orang ini dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya Yesus memanggil mereka untuk mengikut dia dan belajar darinya Mereka dipanggil untuk percaya dan taat kepada Yesus anak Allah Sang Juru Selama Nah anak-anak pertama Yesus memilih Simon Petrus dan Andreas saudaranya Lalu Yesus memilih Jakobus anak Sebedeus dan saudara laki-lakinya Yohanes Yesus memilih Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius Yesus memilih Jakobus anak Alfeus dan Tadeus Yesus memilih Simon orang Selot dan Judas Iskariot Ada 12 orang Nah kedua belas orang ini dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya Nah itu berarti mereka adalah pengikut-pengikut Yesus dan mereka belajar dari Yesus Nah suatu hari Yesus mengumpulkan mereka semuanya untuk bersama-sama Yesus mempunyai suatu pekerjaan yang penting yang harus mereka lakukan Pekerjaan apa yang harus para murid lakukan? Yesus memerintahkan mereka untuk datang kepada umat pilihan Allah Dan memberitahu pada mereka tentang juru selamat Dan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi berpasangan Mereka harus berkata bahwa Yesus adalah anak Allah Allah mengirim Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia Dan dari dosa-dosa mereka Dan mereka harus taat Mereka harus percaya Pada Yesus Nah Yesus ingin Agar orang-orang itu juga mengetahui Bahwa kedua belas murid ini Adalah pembawa berita dari Allah Dan Yesus memberikan kuasa kepada mereka Untuk memberitakan kabar baik itu Untuk memberitakan tentang Yesus Yesus adalah anak Allah Dia adalah satu juru selamat Mereka juga diberikan kuasa Untuk menyembuhkan orang sakit Menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit kulit Dan bahkan membangkitkan orang mati menjadi hidup lagi Yesus anak Allah Memberikan mereka kuasa Yang mereka butuhkan untuk pergi melayani dia Dan untuk perjalanan ini Yesus juga berkata kepada mereka Supaya mereka jangan membawa apa-apa di dalam perjalanan Jangan membawa tongkat Jangan membawa pekal Jangan membawa roti Jangan membawa uang Atau membawa dua belas murid Maksudnya adalah Yesus ingin Agar para muridnya Percaya kepada Allah Untuk segala sesuatu Untuk semua hal Agar para murid percaya kepada Allah Karena Allah akan memelihara mereka Saat mereka berbagian Dari satu kota ke kota berikutnya Orang-orang yang percaya kepada berita Pada kabar baik yang mereka sampaikan Dan yang mengasihi Yesus Akan memberikan mereka tempat tinggal Dan memberikan mereka makanan untuk dimakan Yesus juga memperingatkan Kepada para muridnya Bahwa pekerjaan ini Tidaklah mudah Beberapa orang Akan mempercayai kabar baik Tentang Yesus anak Allah Dia sang jurus lama Tapi akan ada juga beberapa orang Yang akan menjadi marah Karena mendengar kabar itu Tetapi para murid Tidak perlu takut Karena Allah menyertai mereka Kemanapun mereka pergi Dan akan menolong mereka Dan mengetahui dengan tepat Apa yang harus mereka katakan Meskipun tugas ini tidak mudah Tapi Tuhan berjanji Tuhan akan selalu menyertai mereka Menyertai murid-muridnya Sehingga murid-muridnya Tidak perlu takut Nah setelah para murid Mendengarkan segala sesuatu Yang Yesus katakan Mendengarkan perintah yang Tuhan Yesus Sampaikan kepada mereka Mereka taat kepadanya Mereka pergi dari satu kota Kota yang lainnya Menyembuhkan orang Dan memberitakan kabar baik Bahwa Yesus anak Allah Dia adalah jurus lama Dan para murid Mampu melakukan pekerjaan Yang Yesus berikan itu Dan para murid Mampu melakukan pekerjaan Yang Yesus berikan kepada mereka Sebab mereka percaya Kepada Allah yang memberikan kuasa Untuk melakukannya Nah anak-anak Tuhan memberikan perintah kepada muridnya Untuk memberitakan kabar baik Memberitakan tentang Yesus Dia adalah anak Allah Dia adalah jurus lama Dan saat Yesus memutus mereka Memberikan perintah kepada mereka Yesus memberikan mereka kuasa Untuk melayani dia Untuk memberitakan kabar baik Yesus menyertai mereka Dan Yesus yang menolong mereka Mencukupkan segala kebutuhan mereka Yesus ingin Agar ketika mereka melayani Tuhan Mereka mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Tuhan lah yang menjadi penolongnya Begitu juga dengan kita Kita adalah anak-anak Allah Kita adalah orang yang percaya kepada Allah Kita adalah pengikut Allah Kita pengikut Yesus Kita juga mau untuk memberitakan kabar baik itu Kepada teman-teman Kepada papa mama Ataupun kepada keluarga kita Orang-orang yang ada di sekitar kita Kita mau memberitakan Tentang Tuhan Yesus kepada mereka Agar mereka juga tahu Mengenal Yesus Bahwa Yesus adalah Anak Allah Dia adalah juru selamat manusia Nah ketika kalian memberitakan kabar baik Tentang Tuhan Yesus Kalian tidak pernah takut Karena Tuhan menyertai kalian Dan pasti akan menolong kalian Dan untuk segala kebutuhan kalian Kita percaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita Kita bersyukur Karena kita punya Tuhan Yesus Dia adalah Allah yang berkuasa Kita bersyukur Karena Tuhan yang mencukupkan Tuhan yang memelihara Tuhan yang memberkati kehidupan kita Dan ayat hafalan kita hari ini Ada di dalam Lukas Pasal 9 ayat 2a Dan dia memutus mereka Untuk memberitakan Kerajaan Allah Lukas pasal 9 ayat 2a Dan dia memutus mereka Untuk memberitakan Kerajaan Allah Nah anak-anak Siapa yang memutus para murid? Yang memutus para murid adalah Yesus Apa yang Yesus beritahkan Agar para murid lakukan? Yesus memberitahkan kepada para murid Untuk memberitakan kabar baik Untuk memberitakan tentang Yesus Anak Allah Di alasan juru selama Dan percaya Yesus yang menolong mereka Bisa mencukupkan segala kebutuhan mereka Kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus Kepada orang lain Dengan cara kita berbicara Dan menceritakan tentang Tuhan Yesus Atau dengan cara kita menunjukkan Kasih Yesus melalui kehidupan kita Kita menjadi orang yang mengasih semua orang Mentaat kepada Tuhan Dan melakukan perintah Tuhan Sehingga orang-orang tahu Bahwa anak-anak Tuhan Anak-anak yang tak akan mengasih semua orang Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah belajar firman Tuhan Terima kasih Karena Engkau adalah Tuhan kami Engkau Allah yang berkuasa Engkau juru selamat kami Tolong kami Agar kami sebagai anak-anak Tuhan Kami dapat memberitakan kabar baik Memberitakan tentang Tuhan Yesus Kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Kepada orang-orang lain Yang belum percaya kepada Tuhan Sehingga semua orang bisa tahu Bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa Terima kasih Tuhan Dan tolong kami Mampukan kami Agar kami dapat melakukan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih anak-anak Sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik